Halo semua, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng... Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Halo semua, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng berjudul Hiena Yang Sedih. Yuk, kita dengarkan dongeng hari ini. Dahulu kala, di gua-gua besar yang ada di Eropa sana, masih banyak tinggal kawanan hiena. Salah satu hiena yang tinggal di gua itu bernama Lilo. Ini Lilo. Sebagai bangsa hiena, harusnya Lilo suka tertawa. Iya, hiena adalah hewan yang suka tertawa. Namun anehnya, Lilo susah sekali tertawa. Jangan kan tertawa. Aku tersenyum pun susah sekali. Gumam, Lilo sedih. Teman-teman Lilo selalu tertawa melihat kejadian lucu. Misalnya, ketika leher seekor jerapah tersangkut dahan atau saat sebutir buah pinus jatuh mengenai kepala seekor tupai. Hiena, teman-teman Lilo bertawa tertinggal-tinggal. Mereka tidak berhenti tertawa melihat kejadian itu. Mereka sampai susah berhenti tertawa. Namun, Lilo tidak merasa hal itu sesuatu hal yang lucu. Menurutku, jerapah dan tupai itu sungguh malang. Aku malah kasihan melihat mereka. Aku tidak bisa tertawa melihat teman yang malang. Begitu cerita Lilo pada Lea sahabatnya. Lea adalah seekor burung unta yang hidup di masa itu juga dan ada di Eropa. Lea iba melihat Lilo yang selalu murung. Dan malu bergaul dengan hiena-hiena lainnya. Ayo, menarilah bersamaku. Kalau hatimu gembira, kau pasti bisa tertawa. Begitu hibur Lea. Apa yang dilakukan Lea? Ia menari dengan kocaknya. Berputar-putar, kepalanya mematuk-matuk ke depan dengan sayap yang dikibas-kibaskan. Ia bertingkah sangat lucu sambil mengajak Lilo menari. Namun, Lilo diam saja. Menurutnya, Lea tidak lucu. Lalu, apa yang dilakukan Lea? Ia akhirnya meminta tolong pada Paroro. Ia adalah burung kakak tua yang hidup di masa itu juga di Eropa. Paroro pandai meniru berbagai suara dan bunyi. Ia meniru bunyi guntur. Ia juga meniru bunyi aliran sungai. Namun, Lilo tidak menganggap itu lucu. Wajahnya tidak berubah dan ia tidak bergerak sama sekali. Apanya yang lucu? Tingkah Paroro itu biasa-biasa saja. Akhirnya, Paroro terbang meninggalkan mereka dengan kecewa. Ia tidak berhasil membuat bibir Lilo bergerak sedikitpun untuk tersenyum. Sahabat terakhir yang diminta oleh Lea untuk menolongnya adalah Montak Monyet. Montak Monyet alih akrobat. Montak, beraksilah seheboh mungkin di depan Lilo. Cobalah membuat Lilo tertawa. Kata Lea. Apa yang dilakukan Montak? Montak beraksi heboh. Ia bersalto turun naik dari pohon satu ke pohon yang lain, berjalan dengan kaki terangkat ke atas. Tapi apa yang terjadi? Lilo malah menutup matanya sambil berseru. Terima kasih, terima kasih. Montak, aksi itu mengerikan. Itu berbahaya. Hentikan saja. Montak terpaksa menghentikan aksinya. Karena Lilo masih menutup mata dan takut. Montak terpaksa menghentikan aksinya. Baiklah, aku pulang saja. Kata Montak kesal. Lea bingung dengan sahabatnya. Semua sahabatnya sudah dimintai tolong. Tapi Lilo tidak mau tersenyum juga. Aku ini memang hiena yang menyedihkan ya. Kau dan teman-temanmu sudah berusaha keras. Tapi aku belum juga bisa tertawa. Kenapa aku tidak sama dengan hiena-hiena lainnya? Begitu, Kelilio sedih. Tidak usah sedih, Lilo. Kadang bagus juga untuk menjadi berbeda. Kau tidak perlu sedih. Karena dengan berbeda dengan hiena lainnya. Hibur Lea kepada Lilo. Akan tetapi Lilo tetap sedih. Ia tak ingin berbeda. Ia ingin sama dengan hiena lainnya. Tiba-tiba, Lea mengerakkan seluruh tubuhnya. Sehingga bulu-bulunya rontok. Kau kenapa? Tanya Lilo heran. Tubuhku merasa gatal semua. Sepertinya ini waktunya bulu-bulu ku rontok. Ujar Lea. Ia kembali menggerakkan tubuhnya. Lalu, menghibas-ngibaskan sayapnya. Beberapa helai bulunya mulai rontok. Sehelai bulu, Lea terbang melayang dan jatuh di dekat hidung Lilo. Aduh, perasaanku kenapa begini ya? Ujar Lilo. Bulu Lea yang bertengger di hidung Lilo mulai bergoyang sedikit di tiup angin sepoi. Ujung bulunya menggelitik hidung Lilo. Yena ini mulai cekikikan. Hihihi, aku jadi seperti hihihi, hihihi. Hah, Lilo. Kamu kegelian ya? Kamu tertawa karena hidungmu dikelitik bulu ku. Seru Lea girang. Lea lalu mengambil bulunya yang lain dan mulai menggelitik bagian belakang kuping Lilo. Seketika Lilo mulai tertawa terbahak-bahak. Dan tidak berhenti. Lea juga mencoba menggelitik ke lapak kaki Lilo. Hiena itu terbahak-bahak. Sejak hari itu, Lilo berubah. Ia tidak lagi murung. Kini ia telah menjadi hiena yang paling bahagia di dunia Apalagi ia punya sahabat sejati Lea yang selalu menolongnya Semua bahagia dan semua tertawa Demikian dongeng hari ini Pesan untuk dongeng kali ini adalah Jangan pernah putus asa Menemani teman yang kesusahan Selalu ada jalan di mana kalian berusaha Sampai jumpa di dongeng berikutnya Salam Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya